Kitab Ezra, Pasal 1 Koresh menolong orang tawanan pulang Pada tahun pertama Koresh menjadi Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh untuk membuat pengumuman. Pengumuman ditulis, dan Koresh menyuruh supaya dibacakan di seluruh kerajaannya. Hal itu dilakukan supaya firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia sungguh-sungguh terjadi. Inilah pengumuman tersebut. Dari Koresh, Raja Persia Tuhan ala surgawi mengangkat aku menjadi raja seluruh bumi. Ia memberikan tanggung jawab kepada aku membangun baik Tuhannya di Yerusalem, di negeri Yehuda. Sekarang, kamu umat ala, bebas pergi ke Yerusalem, dan kiranya Tuhan ala mu menyertaimu. Berikan kepada mereka perak, emas, lembu, dan benda-benda lain sebagai pemberian kepada baik ala di Yerusalem. Jadi, para pemimpin dari keluarga Yehuda dan Benyamin bersiap-siap untuk pergi ke Yerusalem membangun baik Tuhan. Alah bersama roh menggerakkan hati mereka. Semua tetangga mereka memberikan banyak hadiah kepada mereka. Tetangga itu memberikan perak, emas, lembu, dan pemberian-pemberian yang berharga yang lain kepada mereka. Mereka memberikan semuanya dengan sukarela. Raja Koresh juga memberikan barang-barang kepunyaan baik Tuhan yang diambil oleh Raja Nebukadnezar dari Yerusalem dan menempatkannya di kuil dewa-dewanya. Raja Koresh dari Persia memerintahkan kepada Mitredat, bendaharanya, untuk mengeluarkan barang-barang itu dan membawanya kepada Sesbazar, pemimpin kaum Yehuda. Barang-barang inilah yang dibawa Mitredat dari baik Tuhan. 30 piring emas 1000 piring perak 29 pisau dan panci 30 mangkuk emas 410 mangkuk perak 1000 piring yang lain Semuanya 5400 yang terbuat dari emas dan perak Sesbazar membawa semuanya ketika para tawanan meninggalkan Babel dan kembali ke Yerusalem.